Adi Makayasa adalah penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Polri Penerima penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek Akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental Penganugerahan Adi Makayasa secara langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Karena itu satu orang terbaik akan dipilih, baik itu dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, maupun Akademi Kepolisian Berikut ini 4 sosok peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik dari 4 matra TNI dan juga Polri 1. Imade Aditya Wahyu Palguna Dikutip dari laman Praspa Akademi TNI, untuk peraih Adi Makayasa di Akademi Militer atau Akmil adalah Sermatutar Imade Aditya Wahyu Palguna Seorang taruna yang berasal dari Provinsi Bali Di Akmil, pria yang diakrab di Sapa Aditya ini mengambil program studi manajemen pertahanan Aditya Wahyu Palguna juga berhasil meraih penghargaan sebagai pemilik tugas akhir atau TA terbaik di jurusannya Karena itu tidak diragukan lagi Imade Aditya Wahyu Palguna bisa meraih Adi Makayasa tahun 2024 ini 2. Muhammad Irfan Sugianto Sosok Muhammad Irfan Sugianto juga berhasil meraih Adi Makayasa Akademi Angkatan Laut atau AAL tahun 2024 Sepanjang menjadi taruna Akademi Angkatan Laut, Irfan tercatat berhasil meraih prestasi gemilang dan membanggakan Tercatat Irfan sempat meraih Gold Medal dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI Internasional Science and Inventation Fair di Universitas Udayana, Bali Selain itu ia juga sempat meraih Tri Sakti Wiratama Emas tingkat 3 pada tahun 2023 lalu 3. Giovanka Hendiko Arintio Giovanka Hendiko Arintio juga berhasil meraih Adi Makayasa 2024 Dari Akademi Angkatan Udara atau AAU Taruna dari program studi MKP Penerbangan asal Bantul Yogyakarta itu Berhasil menunjukkan prestasi gemilang selama menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara Sejak menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Giovanka memang sudah memperlihatkan prestasi gemilang Seperti meraih juara satu lomba debat bahasa Indonesia di UMY Hingga berhasil meraih Medali Emas atau Garuda Tri Sakti Taruna Tama Atau lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara Sementara itu ketika di Akademi Angkatan Udara sendiri Giovanka juga berhasil meraih penghargaan Tri Sakti Wiratama Tanggon Kosala Emas, Ati Tanggap Emas Serta Dirat Rengginas Perak pada tahun 2023 lalu Yang diberikan oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara 4. Theodor Gomgom Oktovarel de Fatima Theodor Gomgom Oktovarel de Fatima meraih prestasi gemilang Dengan dinobatkan sebagai perai lulusan terbaik atau Adi Makayasa Akpol tahun 2024 Prestasi luar biasa yang diraih Theodor ini menjadikannya puncak dari perjalanan panjang Dan penuh dedikasinya di Akpol Gomgom yang merupakan pengiriman dari Polda Metro Jaya Tidak hanya menerima Adi Makayasa namun juga meraih penghargaan lain Yang menunjukkan kecemerlangan di berbagai aspek Gomgom juga meraih Ati Tanggon Emas Atau prestasi terbaik satu aspek karakter Dan Ati Trengginas Emas Prestasi terbaik satu nilai kumulatif aspek jasmani dan kesehatan Kemudian Wira Karyanugraha Perunggu Prestasi terbaik tiga penulisan tugas akhir Wira Cendekia Hantar Timbor Terima kasih telah menonton!